Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala, sayidina muhammad Allahumma gfirana, wali walidayah, warhamuhuman, kamarubayana, sigoro Sahabat beriman Jika apa yang engkau sembah, ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah Maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami Dan jika apa yang kami sembah, ternyata lebih baik dari apa yang kau sembah Maka engkau harus melepas bagianmu Lalu Allah menurutkan surat al-Kafirun Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu Tapi tak kala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam Maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang Beli yang terdiri dari para pemuka Qurais dipimpin Abu Lahab Paman Rasulullah SAW Setelah bermusawara dan beradu argumen Panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah SAW Dan para sahabat-sahabat beliau dengan cara penekanan dan penyiksaan Mereka akan memerangi Islam Mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam Menghadang mereka dengan berbagai siasat dan cara Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang muslim yang lemah Tetapi dalam menghadapi Rasulullah Beliau adalah orang yang cardik pemberani, tegar dan memiliki kepribadian yang kuat Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memulihkan dan hormat Tidak ada seorang pun yang berani mengejet dan mengolok-olok beliau Kecuali orang yang bodoh, terlebih lagi beliau mendapat perlindungan Abu Tolib Sementara Abu Tolib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Maka Tak seorang pun yang berani melanggar perlindungan yang diberikannya Keadaan seperti itu benar-benar mengelisahkan hati orang-orang Qurais Tetap menahan kekeraman sekian lama dalam menghadapi dakwai Yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama jahiliyat dan keduniaan Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi S.A.W. yang dikomandani Abu Lahab Sebelum itu Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya Utbah dan Utaibah dengan kedua putri beliau, Rukoyat dan Umu Kulsum Tepatnya sebelum beliau ditus sebagai rosul Abu Lahab menjuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing Dengan disertai ancaman yang keras, tidak ada pilihan lain bagi keduanya kecuali menceraikan istrinya Setelah Abdullah putra Rasulullah S.A.W. yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah Istri Abu Lahab, Umu Jamib, saudari Abu Sufyan tidak kalah sangitnya dalam memerangi beliau Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi S.A.W. dan di depan pintu beliau pada suatu malam Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan pipu muslihatnya, suka mengobarkan api fitnah Dan menyalakan para peperangan untuk melawan Nabi S.A.W. oleh karena itu Al-Quran menyebutnya sebagai pembawa kayu bakar Tadkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya Maka dia langsung mencari Rasulullah S.A.W. yang saat itu sedang duduk di masyid di dekat kabah bersama Abu Bakar As-Siddiq Dia membawa segenggam batu Ketika dia sudah berada di dekat keduanya, Allah menutupi pandangannya sehingga tidak melihat Rasulullah S.A.W. Dia bertanya, Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ku dengar dia menyindirku Demi Allah, andaikan aku melihatnya, tentu ku lemparkan batu ini ke mulutnya Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita Kemudian dia berkata, kami menyangkal sekalipun dia mencaci Terhadap urusannya, kami tiada sudi, terhadap agamanya kami membenci Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan pulang Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau Wahai Rasulullah, tidakkah kau melihatnya, dan dia melihat engkau? Beliau menjawab, dia tidak melihatku, karena Allah menutupi pandangannya Abu Lahab melakukan semua itu Padahal dia adalah paman Nabi S.A.W. dan tetangga beliau Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain Yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah Menurut Ibn Isyad, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah S.A.W. selagi di dalam rumah Adalah Abu Lahab, Al-Hakam, Ibnul Asyidah, Uqbah, Adi bin Hamna Yang semuanya merupakan tetangga beliau Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam Dari Abdullah bin Masyud Raudyallahu Anul Bahwa suatu kali Nabi S.A.W. di dekat Kabar Sedangkan Abu Jahan dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk Di sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian orang Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta Yang disembelih di Bani Fulan Dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang sholat Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id melaksanakannya Tak kala beliau sedang sujud kepada Allah Maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau Mereka tertawa terbahat-bahat Sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya Saat itu Rasulullah S.A.W. yang sedang sujud Tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalan Hingga Fatimah datang menghampiri beliau Lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau Baru setelah itu, beliau mengangkat kepalan Kemudian beliau bersabdar, Ya Allah, hukumlah orang-orang ini Beliau mengucapkannya tiga kali Sehingga membuat hati, mereka tersantak Karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka Sementara mereka tahu berdoa di dekat kabar Pastimus tajab Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka Ya Allah, hukumlah Abu Jahan Hukumlah Uqbah, Saibat, Al-Walid, Umayyah, Uqbah Orang-orang yang disebutkan Rasulullah S.A.W. itu Menjadi korban di dalam sumur saat Perang Badar Kadang-kadang Abu Jahan mendekati Nabi S.A.W. untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Kemudian beranjak pergi Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran Dia mengganggu beliau dengan kata-kata Menghalangi orang dari jalan Allah Kemudian beranjak pergi Sambil mengembongkan tindakannya sendiri dan bangga Karena telah berbuat jahat Seakan-akan dia telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat Abu Jahan selalu menghalangi Rasulullah S.A.W. semenjak pertama kali dia melihat beliau salat di Masjidil Haram Suatu kali dia melihat beliau sedang salat Maka dia berkata Wahai Muhammad, bukanlah aku sudah melarangmu melakukan hal itu Beliau mengancam Abu Jahan, memberikan peringatan dan menghardiknya Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku demi Allah Aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini Nabi S.A.W. memegang kerah baju Abu Jahal Dan mengguncang-guncangnya Seraya bersabda membacakan ayat Kemudian kecelakaanlah bagimu Dan kecelakaanlah bagimu Musul Allah itu berkata Apakah engkau mengancamku wahai Muhammad Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu Begitu pula Tuhanmu Akulah orang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit Setelah mendapat ancaman itu Kebodohan dan keberingasan Abu Jahal Sama sekali tidak menyusut Bahkan semakin menjadi-jadi Gangguan dan siksaan seperti itu Tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah S.A.W. Tapi bagi orang-orang Muslim Terlebih lagi bagi mereka yang lemah Maka semua itu terasa berat dan pahit Pada saat itu Setiap kabilah pasti menyeksa siapapun yang kondong kepada Islam Dengan berbagai siksaan Selagi Abu Lahab mendengar seseorang masuk Islam Maka dia memperingatkan Menakut-nakuti Menjanjikannya sejumlah uang Dan kedudukan jika orang tersebut Dari kalangan orang yang terpandang Namun dia akan melancarkan pukulan Dan siksaan Jika orang yang masuk Islam Dari kalangan orang awam dan lemah Bilal yang saat itu Menjadi Buddha Umayyah Pernah dikalungi tali di lehernya Lalu diserahkan kepada anak-anak kecil Untuk dibawa berlari-lari Di sebuah bukit di Maka Sehingga di leher yang membiru Karena bekas jeratan tali itu Karena memang Umayyah Mengikatkan tali itu kencang-kencang Dan ditambah lagi dengan pukulan tongkat Setelah itu dia disuruh duduk Di bawah terik matahari Dan dibiarkan kelaparan Penyiksaan paling keras yang dialaminya Suatu hari dia dibawa keluar Selagi matahari tepat di tengah UFO Lalu dia ditelantangkan di atas padan pasir Maka Umayyah meminta sebuah batu yang besar Lalu meletakkannya di atas dada Bilal Seraya berkata Demi Allah Kamu tetap seperti ini Hingga kamu mati Ataukah mengingkari Muhammad Serta menyembah Latta dan Bozat Bilal hanya mampu berucap Ahad, ahad Suatu hari Abu Bakar lewat Selagi orang-orang Qurais Berbuat seperti itu terhadap Bilal Lalu Abu Bakar membeli Bilal Kemudian memerdekakannya Waulau alam, bisoab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh